Kita langsung tes dengan menggunakan sebuah remote-nya Ini teman-teman nyala Dan untuk mematikan kalian tekan lagi nomor 1 Halo teman-teman, jumpa lagi di channel NDLED Kita lama tidak membuat sebuah tutorial Jadi untuk kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah tutorial Yaitu menyalakan alat elektronik Misalkan lampu dengan menggunakan sebuah modul remote Dengan menggunakan sebuah Arduino Jadi untuk alat-alatnya yang harus kalian siapkan untuk membuat project ini adalah Salah satunya ini adalah Arduino Yang saya gunakan ini adalah Arduino Uno R3 Dengan menggunakan IC-nya 328P Jadi kalian bisa menggunakan Arduino Nano ataupun Pro Mini ya teman-teman Dan untuk selanjutnya kalian siapkan Di sini saya sudah mempunyai sebuah modul remote Modul remote Arduino Jadi buat kalian bisa menggunakan remote TV ataupun remote AC ya teman-teman Dan remote ini saya beli dengan harga Rp17.500 kalau tidak salah Jadi satu paketnya ini sudah terdapat sebuah IR Jadi di sini ada 3 pin Untuk yang SS ini adalah data nanti masuk ke sebuah Arduino Dan untuk bagian tengah ini adalah VCC ataupun plus Dan untuk yang paling pinggir ini adalah pin ground atau main Jadi seperti ini sudah terdapat PCB Dan untuk komponen selanjutnya Ini adalah sebuah modul relay Ini menggunakan modul relay satu channel Bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian Apabila kalian menggunakan 4 channel Maka kalian harus menyiapkan modul ini 4 Pinnya di sini ada 3 buah pin Yaitu DC plus Yang tengah ini min dan yang paling kanan ini adalah in Atau ini nanti masuk ke pin Arduino Jadi untuk yang belakangnya Ini juga ada 3 buah pin Yaitu pin NO, pin COM, dan pin NC Untuk relay yang sendiri Ini saya menggunakan relay untuk voltasinya 5V Jadi macam-macam ya teman-teman Jadi ada yang 12V ataupun ada yang 24V Jadi untuk langkah selanjutnya Yang harus kalian siapkan juga adalah Biasa ini masih tak puji coba Kalian siapkan kabel jumper Di sini ada male dan female Untuk selanjutnya kita akan tes menggunakan sebuah lampu Ini lampu Lampu biasa, lampu bohlam Untuk kapasitasnya ini 3W Sudah terdapat fitting atau tempat lampunya teman-teman Dan untuk bahan selanjutnya Atau komponen yang harus kalian perlukan adalah kabel Ini adalah kabel Kabel listrik biasa Colokan Ini untuk ke arah 220 Atau ke listrik Ini belum kita sambung Nanti kita akan coba sambung ya teman-teman Oke jadi teman-teman Ini tadi adalah komponen-komponen yang harus kalian siapkan Ada kabel jumper Modul relay IR IR remote Dan modul remote Arduino Uno R3 Ini untuk microcontrollernya Dan kita tes menggunakan lampu boha Oke teman-teman Sebelum kita melakukan Eh teman-teman Sebelum kita lanjut ke tahap perakitan Buat kalian yang belum Klik subscribe Silahkan klik subscribe di bawah ini Dan buat kalian yang mau tanya-tanya Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini Jadi untuk bahan-bahannya Nanti kita tulis di dalam deskripsi Oke let's go kita lanjut Oke teman-teman Untuk Lahap pertama Yang harus kalian siapkan adalah Modul Arduino Uno nya Dan IR nya Atau infrared nya Atau sensor nya teman-teman Kalian siapkan Lalu selanjutnya kita siapkan kabel jumper Kita siapkan kabel jumper Dengan 3 pin Jadi disini kita langsung pasang Jadi ya teman-teman Ini sudah kita pasang Untuk kabel warna kuning Ini adalah ground Untuk yang tengah warna hijau Ini adalah plus Dan yang untuk warna biru Ini adalah pin ke arah Arduino ya teman-teman Jadi langsung kita masukkan Ke sebuah Arduino ya Untuk warna kuning ini adalah ground Kita langsung masukkan ke Pin ground Untuk yang paling tengah ini adalah Pin plus Kita masukkan ke 5 volt Dan untuk warna biru ini Kita masukkan ke pin digital nomor 11 Jadi seperti ini teman-teman Sudah kita masukkan untuk pinnya Untuk warna kuning ke ground Untuk warna hijau Ini ke plus 5 volt Disini ada 5 volt Dan untuk warna biru ini Ke digital nomor 11 Dan untuk langkah selanjutnya Kalian siapkan modul relaynya Kita langsung pasang untuk DC plus DC main Dan in Ini masukkan ke digital nomor 12 Kita langsung pasang Oke teman-teman Ini sudah kita pasang untuk kabel Kabel min Kabel plus dan kabel data ya teman-teman Dan untuk langkah selanjutnya Kita akan memasang atau menjumper ke Sebuah board Arduino nya Jadi untuk plus atau VCC nya kita langsung jumper Masukkan ke sebuah Arduino Jadi disini untuk 5 volt nya hanya 1 port Maka kita bisa menggunakan VIN Ini sama aja Dan untuk kabel warna hitam ini adalah ground Kita masukkan ke ground Dan untuk in Ini masuk ke data digital nomor D12 Nah jadi teman-teman ini sudah terpasang semua Maka langkah selanjutnya kita akan memprogram si Arduino nya Dan kalian jangan lupa untuk siapkan kabel data atau kabel data untuk Arduino nya Kita masukkan dulu kabelnya Selanjutnya kita akan memprogramnya Halo teman-teman Untuk langkah selanjutnya kita akan mengisi program Arduino Uno nya teman-teman Jadi untuk langkah selanjutnya kalian buka untuk program nya Disini saya namakan tes remote relay untuk 2 channel Tapi disini kita akan mencontohkan atau membuat tutorial nya dengan hanya 1 channel Jadi kalian buka untuk software nya Jadi buat kalian yang belum mempunyai software nya Silahkan kalian download pada situs resmi Arduino Uno Jadi buat kalian yang gak tau atau belum tau link nya Nanti saya sertakan di bawah deskripsi Oke jadi teman-teman ini sudah terbuka Untuk yang langkah pertama yang harus kalian tau Kalian harus masuk ke tools Dan kita gunakan yang Arduino Uno Karena ini yang kita gunakan tadi Jadi kalian seandainya menggunakan sebuah Arduino Nano Kalian pilih yang Nano Jadi disini saya menggunakan Arduino Uno R3 Saya pilih Arduino Uno Dan untuk langkah selanjutnya kalian masuk ke tools lagi Dan pastikan disini port nya terinstall Jadi kalau tidak terinstall kalian install dahulu untuk port nya Lalu selanjutnya kalian pilih Lalu selanjutnya kalian pilih COM M26 Karena disini port nya terbaca COM 2026 Disini saya pilih Disini ada beberapa keterangan Jadi ini IR Activer ini adalah sensor nya Disini kita tadi meletakkan ke pin 11 Dan untuk relay nya ke pin 12 Untuk relay kedua adalah masuk ke pin digital nomor D13 Jadi disini bisa kalian ganti dengan menggunakan D2, D3, D4 Ataupun sampai dengan D13 Oke jadi temen temen Untuk mengetahui kode nya Kode remote nya Kalian langsung masuk ke tools Lalu kalian masuk ke serial monitor Nah jadi disini tertera untuk serial monitor nya Disini sudah terbaca Kalian pilih new line dan 9600 bouts Jadi kalian langsung arahkan remote modul nya ke sebuah serial Disini saya tekan Nah jadi disini tertera kode Jadi disini kalian langsung copy aja Disini kalian copy atau dicatat ya temen temen Untuk copy nya caranya Di keyboard kalian tekan ctrl dan c Lalu sudah kalian masuk disini Kalian langsung ctrl V Nah jadi disini sudah tersalin Langsung kalian cut Lalu sudah Kalian close Lalu masuk ke Tombol 1 Nah disini kodenya Kalian langsung paste aja disini Kalian paste Jadi kalau sudah kalian paste Kalian langsung upload Atau kalian verifikasi dulu Apakah ada yang error atau tidak Ini temen temen disini ada tulisan Don't complete Maka program nya tidak ada yang trouble Atau tidak ada yang error Untuk langkah selanjutnya Kalian langsung upload Ini tanda panah ke kanan Kalian langsung upload Tunggu sampai upload nya selesai Oke temen temen Untuk upload nya sudah selesai Dan upload Maka selanjutnya kita langsung test Ke sebuah hardware nya Oke temen temen Ini Arduino nya sudah kita program Kita test dulu untuk Menggunakan remote nya Ini remote nya yang tadi Dan kita test Karena kita tadi menggunakan Kode nomor 1 Kita test Nah disini Tertara tanda Maka Aktif Dan tekan sekali lagi Ini mati Untuk langkah selanjutnya Kita akan mendimokan Menggunakan Sebuah Lampu bohlam Oke temen temen Kita singkirkan dulu Untuk Arduino nya Kita akan menyambungkan Atau menginstalasi Kabel Ke sebuah Bohlam nya Pertama Kalian siapkan dulu Bohlam nya Untuk selanjutnya Kita akan Memasang kabel Ke sebuah Fitting Ini sudah kita Kendorkan Dan selanjutnya Kalian Kalian ambil Kabelnya Ini kabel Colokan Kita potong Disininya Kita potong Untuk ujung-ujungnya Kita Kelupas Dan Ini nanti Menuju ke Sebuah Arduino Jadi temen temen Prinsip rela Itu seperti Saklar Jadi Untuk pemasangan Juga gampang Ini sudah kita Kelupas Selanjutnya Kita akan Memasang Salah satu Kesini Untuk yang pendek Oke temen temen Ini sudah kita Pasang Temen temen Ini sudah kita Pasang Dan kita Sudah Cangkan Bautnya Selanjutnya Kita Ambil Kabel Kecil Kita pasang Lagi Untuk Di sebelahnya Jadi temen temen Seperti ini Dan untuk Kabel dua ini Kita langsung Hubungkan Ke Sebuah Relainya Jadi ini Relainya Kita hubungkan Salah satunya Ke Kom Dan ke NC Ya temen temen Ke Kom Dan ke NC Jadi temen temen Seperti ini Sudah kita Sambungkan Yang satu Ke Kom Dan yang satu Lagi Ke NC Selanjutnya Kita Langsung Tes Ya temen temen Jangan lupa Kalian Colokkan Ke 220 Di AC Oke temen temen Jadi sudah kita install Arduino nya Sudah kita Sudah kita isi program Dan sensornya sudah kita jumper Untuk Modul relainya juga Sudah kita jumper Ke sebuah Arduino nya Dan untuk kabel Ke lampunya Ini yang kita Buat uji coba Ini lampu Biasa Lampu Boklam 3 watt Sudah kita Jumper juga Jadi untuk Disini Untuk Beban Bebannya Kalian bisa Ganti dengan Menggunakan Seperti kipas Ataupun Alat elektronik Lainnya Yang bisa kalian Kendalikan Dengan Menggunakan Sebuah remote Jadi kita Langsung Tes aja Disini Sudah kita Colokkan Sudah kita Colokkan Ke Karena ini Menggunakan Arus 220 Kita sudah Colokkan Sudah kita Hidupkan Kita langsung Tes Dengan Menggunakan Sebuah remote Ini Teman-teman Nyala Untuk Mematikan Kalian Tekan Lagi Nomor Satu Nah Seperti Itu Teman-teman Hasilnya Jadi Kalian Bisa Atur Menggunakan Remote Ini Terserah Mau Menggunakan Tombol Mana Kalian Bisa Dan Kalian Juga Bisa Menambahkan Modul Relainya Ini Dengan 4 Relai 6 Relai Ataupun 8 9 Relai Juga Bisa Jadi Lebih Banyak Untuk Mematikan Sebuah Perangkat Elektronik Dengan Menggunakan Sebuah Modul Remote Jadi Untuk Modul Remote Ini Kalian Juga Bisa Menggunakan Remote TV Ataupun Remote Bekas Bakas Remote AC Karena Tidak Menggunakan Sebuah Saklar Jadi Oke Teman-teman Tutorial Kita Sampai Disini Buat Kalian Yang Mau Membuat Program Dan List Sp Part Komponen Sudah Saya Teterakan Di Di Bawah Bagian Deskripsi Oke Teman-teman Jangan Berhenti Perkarya Dan Salam Dari Andilet